Intro Ini yakin venue-nya? Yakin 100% Ini JWK loh Dan Ada event sangat besar Mau mundur? Ya Enggak sih Saya kan mau buktiin ke pasangan saya Kalau saya benar-benar serius sama dia Kita buktiin disini Lu tenang aja Kita ngeboros sama tim di dalam Oke? Come on Ketika masuk ke stadion Salah satu dari tim sudah berada di dalam stadion Dan sedang berkomunikasi dengan pihak di dalam gara Kita nyamperin ke sana aja Yuk Sini aku udah komunikasi Yuk kita ke arah batu kemana Yuk Akhirnya saya dan Adi berkesempatan untuk bertemu dengan pihak TNI untuk meminta izin dalam rangka eksekusi pelamaran Saya dari melamar Net TV Jadi mau minta izin sama bapak Nanti di halftime Adi ini melamar pacarnya pak Itu waktunya kapan? Pelasangan melamarnya Pas istirahat bapak pertama Istirahat itu kan 15 menit Terus itu kan ada kegiatan-kegiatan kayak bagi-bagi bola Apa gak bisa lebih dari kurang dari 10 menit Saya takutnya nanti itu ketabrak waktunya Saya melihat tim disana kesulitan untuk meminta izin Lalu saya memberanikan diri untuk meminta izin ke pihak TNI Karena menurut saya ini adalah momen yang sangat penting dalam hidup saya Seumur hidup saya untuk melamar Nadini Saya janji pokoknya lebih gak kurang dari 10 menit Yang pasti kita gak akan Gak akan Yang acara resminya disini Yang ada bagi-bagi bola Yakin Mas Temi Saya yakin Cukup 10 menit Yakin Jangan lebih dari 10 menit ya Akhirnya pihak TNI memberikan kami izin Sesuai dengan permintaan waktu yang kami ajukan Setelah mendapatkan izin dari TNI Kami langsung menemui teman-teman teknis net Untuk membahas masalah teknis saat eksekusi pelamaran nantinya Gue sih belum tahu teknis dari teman-teman pelamar Cuma Gue tapi gak yakin bisa cover dengan semua kamera Mungkin gue cuma bisa 2 atau 3 kamera buat cover lo di sini Berarti pilihnya harus Mungkin lo harus stand by camera joking Kemudian saya, Adi, dan tim juga meminta izin kepada pihak penyelenggara pertandingan Jadi gini pak, nanti di tengah istirahat Bapak Pertama, rencananya Adi mau ngelamar nih pak Tengah final Jendres Edirman Cup Mau lamar pacarnya Gue kira lamar kerja Serius nih? Serius? Serius Gue terharu sih sebenarnya Orang ngelamar gitu kan Sesuai umur-umur ya Tapi kok dadakan ya? Dan benar seperti yang saya takutkan Akhirnya pihak penyelenggara tidak memberikan izin Dikarenakan masalah waktu dari halftime pertandingan tersebut Bukan saya gak nolak sih sebenarnya Tapi kan tahulah Acara udah padat kan Siap Kita di awal sudah ada musik Terus pertandingan Di halftime kita juga udah buat program Awalnya saya dapat penolakan dari pihak IO Namun disitu saya memberanikan untuk meyakinkan pihak IO Untuk menyetujui proses pelamaran saya Setelah terjadi negosiasi yang cukup alot Akhirnya kami mendapatkan respon yang sangat positif dari pihak penyelenggara Pertanyaan gue simpel Gimana nih pak? Setelah ngelamar Kira-kira berapa tahun untuk bertahan? Semur hidup kalau bisa pak Oke Setelah saya mendapatkan izin dari semua pihak Lalu saya bertemu dengan para anggota TNI Disitu saya diberi semangat Diberi support Jadi saya tambah yakin Dan tambah percaya diri Untuk melakukan eksekusi di tengah lapangan nanti Oke hari ini Saya bersama tim mau rehearse Ini akan menjadi hari yang sangat luar biasa menarik Dan mudah-mudahan Adi semangat hari ini Saya lagi menunggu Adi juga Kesokan harinya saya tim dan juga Adi melakukan rehearse Hal pertama yang harus kami lakukan pada saat itu adalah Menentukan posisi duduk Adi dan juga Nadin ketika berada di dalam stadion Berikutnya adalah bagaimana kami harus membuat Adi berada bersama tim jelang eksekusi pelamaran Dan akhirnya saya bersama tim sepakat Pada saat water break Adi harus sudah berada di belakang stage bersama saya dan juga tim Dan pada menit 3-5 Lo akan take out ke belakang Dan itu tim nanti sudah ada yang jemput di sana ya Berikutnya adalah kami harus menghitung waktu pelamaran Karena kami tidak boleh mengganggu jalannya pertandingan Yang pertama adalah Kami semua harus menghitung perjalanan Adi hingga ke tengah lapangan Kemudian melakukan speech Udah di tengah? Oke ini Adi udah di tengah Kurang lebih sekitar 1 menit Silahkan jalan Nadin masuk nih Dan kami juga harus mengukur durasi Nadin ketika berjalan menuju tengah lapangan Setelah rehearse selesai kami lakukan Akhirnya saya dan tim juga Adi mengobrol Untuk menentukan apa yang harus dilakukan esok hari ketika Adi datang bersama Nadin Karena pada saat eksekusi pelamaran Saya tim hanya bisa berkomunikasi dengan Adi melalui handphone Saya pikir semua persiapan sudah kami lakukan Ternyata ada satu hal yang kami lupa pada saat itu Yaitu bagaimana cara mengajak Nadin ke stadion By the way, Nadin happy gak kalau dibawa ke stadion? Eh, ya kan stadion ya Nonton langsung sepak bola Saya ajak waktu nombar aja Itu dia marahnya satu minggu loh Nah loh Terima kasih telah menonton